Penyakit autoimun masih terdengar cukup awam didengar oleh banyak orang. Namun, taukah Sobat IPB bahwa penyakit autoimun ini memiliki resiko yang sangat berbahaya jika terlambat mendapatkan penanganan? Fakta lain menyebutkan bahwa penyakit autoimun rentan terkena pada usia produktif yaitu antara 20 hingga 40 tahun, di mana mayoritas penderitanya lebih didominasi oleh kaum wanita. Sehingga diperlukan pemahaman terkait apa itu penyakit autoimun dan tanda-tanda atau ciri dari penyakit autoimun. Jadi, penyakit autoimun itu kalau kita ibaratkan tubuh kita sebagai sebuah negara dan sistem pertahanan tubuh kita itu sebagai tentara, maka penyakit autoimun itu sebenarnya adalah tentara yang memberontak, dia merusak negaranya sendiri. Jadi, sistem kekebalan tubuh kita itu dia merusak tubuh kita sendiri. Itu adalah prinsip dasar dari suatu penyakit autoimun. Oke, jadi kalau kita bilang penyebab, sebenarnya tidak ada yang disebut dengan penyebab utama kepada penyakit autoimun. Secara general, yang disebut penyebab itu sebenarnya adalah suatu interaksi antara faktor genetik dengan faktor lingkungan. Jadi, faktor genetik itu memang belum semuanya diketahui, karena yang bisa terungkap saat ini sifatnya oligenik, artinya banyak gen-gen yang terlibat. Sedangkan faktor lingkungan, nah itu berkaitan dengan faktor risiko apa saja yang terdapat pada pasien atau penderitaan autoimun tersebut. Jadi, jawabannya adalah interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Untuk penyakit autoimun itu kita mengenal istilah gejala konstitusional. Konstitusional itu hampir semua penyakit orang dengan autoimun mengalami gejala ini. Tanda-tandanya biasanya adalah demam. Jadi, demamnya tidak tinggi biasanya. Demam yang tinggi itu yang di atas 38,5 derajat Celcius. Nah, ini demamnya kurang lebih sekitar 37,5 sampai 38,5. Jadi, masih dibilang subfebris istilah medisnya. Akan tetapi, dia demamnya ini sifatnya menetap. Jadi, dia bisa hilang dengan pemberian obat, misalnya paracetamol gitu ya. Tapi, kalau efek paracetamolnya habis, dia akan kembali naik. Dan biasanya juga disertai oleh gampang lelah. Gampang lelah, kemudian lama-kelamaan ada penurunan berat badan. Baru kemudian ada perasaan tidak enak badan yang tidak bisa dijelaskan sumbernya. Biasanya, kalau kita tidak enak badan, kita bisa bilang tuh, saya lagi batuk, pilek, dan seterusnya. Tapi, kalau ini orang akan bilang mungkin sedang masuk angin dan sebagainya. Tapi, kok lama menetap, tidak hilang-hilang? Nah, itu bisa jadi salah satu tanda dari tanda awal ya. Dari suatu penyakit autoimun. Padahal, untuk tanda-tanda selanjutnya, biasanya sifatnya lebih spesifik lagi. Contoh, misalnya sudah terdapat gambaran nyeri-nyeri sendi. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang banyak dialami oleh pasien dengan autoimun. Di mana nyeri sendinya ini sifatnya pagi hari berupa kaku-kaku, rasanya sulit digerakkan, kalau digerakkan sakit, kadang disertai bengkak, merah, hangat, dan seterusnya. Nah, itu juga bisa merupakan suatu tanda awal dari autoimun. Padahal, untuk penyakit-penyakit autoimun lainnya yang lebih spesifik, itu banyak sekali tandanya. Kita mengenal sampai sekitar 200 jenis penyakit autoimun, yang masing-masing tandanya saling tumbang tindih. Dan itu memang membutuhkan bantuan dokter untuk mengungkapkannya. Jadi, penyakit autoimun itu memang dibagi berdasarkan organ yang terkena, atau organ yang diserang oleh sistem pertahanan tubuh itu sendiri. Ada penyakit autoimun yang sifatnya sistemik, yang kita ketahui, contohnya adalah lupus. Ini yang banyak diketahui oleh masyarakat kita, karena dia merupakan penyakit autoimun yang menyerang seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Dia bisa menyerang seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, itu contoh penyakit yang menyerang secara sistemik. Namun, ada juga yang memang penyakit autoimun, dia menyerang hanya sel-sel tertentu saja. Sebagai contoh, misalnya dia menyerang sendi-sendi. Nah, ini yang kemudian kita ketahui sebagai penyakit yang disebut dengan reumatoid artritis. Nah, ini penyakit autoimun yang menyerang sendi-sendi, sehingga sendi-sendinya bisa rusak. Jadi, memang pembagiannya bisa kita ketahui berdasarkan organ yang terkena. Jadi, pertama memang perlu diketahui bahwa penyakit autoimun ini sangat penting untuk diketahui sejak awal, sedini mungkin. Karena kalau kita tahu jenisnya sedini mungkin, kita bisa tentukan obat-obatan terbaik, maka gejalanya akan semakin jarang muncul. Sedangkan kalau kita tahunya ketika gejalanya sudah berat, maka obat-obatan yang kita berikan itu kemungkinan membutuhkan dosis yang lebih tinggi dan itu susah nuruninnya nanti. Padahal kita tahu bahwa sebisa mungkin kita tidak ingin minum obat karena efek sampingnya banyak. Selanjutnya adalah berpikir positif di sini artinya bukan toxic positivity. Toxic positivity itu gini, kita jumpai beberapa teman-teman dengan autoimun itu mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan keluarganya karena dianggapnya banyak mengeluh. Kamu harus lebih positif dong, bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan berpikir positif itu adalah bagaimana kita tetap menerima kondisi kita sebagai seorang dengan autoimun, tetapi kemudian berusaha mencari pemecahannya dengan belajar membaca buku, berdiskusi dengan dokter, dan meminum obat. Termasuk juga pemeriksaan lab dan sebagainya. Jadi yang dimaksud seperti itu, bukan kemudian gara-gara kita banyak mengeluh, padahal itu keluhan memang benar-benar dirasakan, lalu kita dianggap tidak positif. Bukan seperti itu. Jawabannya adalah bisa, tapi kita tidak menggunakan istilah sembuh. Karena sembuh itu punya konotasi, tidak bakal sakit lagi. Nah, bukan seperti itu. Kita menggunakan istilah remisi. Remisi adalah keadaan di mana tidak muncul gejala autoimun tanpa meminum obat. Jadi ada dua syaratnya. Gejalanya tidak muncul, sudah selesai minum obat. Dan setelah remisi pun, tetap itu gejala bisa muncul lagi, terutama ketika kita menjumpai trigger event, peristiwa pemicu. Contoh misalnya adalah kecapean, begadang, gitu ya. Nah, itu yang kemudian dapat menjadi pemicu dari munculnya autoimun lagi. Caranya bagaimana mencapai remisi, nomor satu adalah, sekali lagi, diagnosis itu penting sekali untuk diketahui. Karena kriteria remisi dari masing-masing penyakit itu bisa berbeda. Nanti begitu diagnosis diketahui, obat-obatan yang kita berikan bisa lebih tepat. Dan nanti umumnya kita akan berikan dari dosis yang rendah dulu, sesuai dengan aktivitas penyakitnya. Nah, kalau dengan itu sudah membaik, kita turunkan pelan-pelan sampai akhirnya lepas obat. Nanti ketika lepas obat dan tidak muncul kembali atau tidak flare, maka itu kondisi yang kita sebut dengan remisi. Bagaimana? Sudah mulai mengenal apa itu autoimun? Jika kamu mulai merasakan tanda-tanda tadi, jangan ragu ya untuk berkonsultasi pada dokter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!